semuanya baik selamat siang Bapak Ibu semuanya dari seluruh penjuru Indonesia selamat bergabung di live event kita pagi ini eh siang hari ini kita sudah janjian semua kita akan mengikuti grand opening dari TOT training of trainers guru inovatif aneh tanggungan 20 baik di siang hari ini kita durasi 1 jam kita akan mendengarkan pamparan dan informasi dari Albert nanti ya Bapak Ibu kita pembukaan ini singkat saja nanti kita maksimal akan berlangsung selama 1 jam karena sesuatu ini Bapak Ibu kembali masuk ke kelas masing-masing ya sehingga jadwal akan berlangsung ini sudah lagi Pak nah Bapak Ibu sudah di selanjutnya akan saya berikan ke Palbert untuk memberikan informasi dan berbagai hal yang perlu Bapak Ibu ikuti termati untuk melaksanakan TOT guru inovatif angetan 2020 untuk Pak Pak silakan Pak waktu dipersilakan oke 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 suara saya masuk oke dan gambar saya masuk di saya masih segitiga merah ini gambarnya selamat siang sore teman-teman dari seluruh Indonesia terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hadir di sesi siang ini sungguh kesempatan yang sangat langka bisa berbagi di hadapan so far sudah berapa seribu orang ya Mas Yuce ya atau sudah sudah dari seribu sekarang 2300 nah jadi ini kesempatan yang langka untuk bisa berbagi ribuan guru Indonesia sekaligus harapannya sepanjang banyak lagi teman-teman yang ikutan sesi siang kali ini pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas kesediaan teman-teman semua baik sebagai educator master trainer maupun yang ingin belajar bersama-sama komunitas guru inovati Microsoft Innovative Education Expert ini ide kegiatan ini dimotori oleh para MIE atau Microsoft Innovative Educator Fellow Microsoft jadi Pak Andri Pak Mansur Mas Yusya ini yang jadi kompornya untuk memulai kegiatan ini harapannya sudah digalankan kurang lebih ya baru tiga minggu terakhirlah tiga minggu terakhir paling lama satu bulan yang lalu untuk memulai satu model pelatihan secara daring di seluruh Indonesia Indonesia ini sesuatu yang saya penasaran apakah bisa terjadi dan melihat tren kurang lebih 48 jam terakhir saya yakin ini betul-betul terjadi dan saya cukup optimis akan sukses semua dari kami dapat notifikasi inbox email kami sudah meledak semua kalender kami sudah full dan grup whatsapp bertambah banyak secara eksponensial artinya memang semua orang bersemangat semua orang ingin belajar saya pribadi melihat saat ini dengan apa yang sudah kita alami selama hampir tiga bulan dimana semua aktivitas seharian kita terpaksa berubah dan tidak ada pilihan lain selain menggunakan teknologi ini bukan menjadi satu kemewahan lagi tapi jadi satu kebutuhan dasar bagaimana teknologi bisa bermanfaat itu kembali ke masing-masing orang dan harapannya dari pelatihan yang dilakukan teman-teman sekalian ini bisa memberi tutuh untuk semua peserta tentang apa sih yang dapat dilakukan oleh teknologi saya sudah hampir bisa dibilang keliling Indonesia ujung sampai ujung selama kurang lebih hampir 9 tahun terakhir di Microsoft namun baru kali ini animo teman-teman pendidik Indonesia baru sekarang-sekarang ini sangat-sangat membludak luar biasa dan bisa dan mau terlibat semuanya saya berharap ini tidak berhenti sampai di sini tapi bisa lanjut lagi dan bisa menjangkau lebih banyak lagi teman-teman di Indonesia program TOT ini dibagi menjadi sesi pertemuan daring karena sekarang tidak pertemuan tatap muka saya tidak mau kita semua dipermasalahkan karena mengadakan pelatihan tatap muka sekarang di era-era seperti ini jadi ada sesi pelatihan darinya dan nanti juga ada sesi diseminasi yang diharapkan bisa menularkan lagi ke lebih banyak orang di komunitas teman-teman sendiri kami tidak minta harus orang dari luar sekolah silakan kalau mau diseminasikan ke lingkungan sekolah sendiri itu lingkungan terdekat yang memang pasti butuh yang pasti akan mendapatkan manfaat paling maksimal harapannya teman-teman bisa bawa balik apa yang dipelajari dari sesi seminggu ini ke sekolah masing-masing bisa bermanfaat bisa diterapkan langsung nah kami juga berharap apa yang kami berikan bisa memicu teman-teman untuk mengembangkan lagi kreativitas dan inovasi baru kata kuncinya dari komunitas ini adalah inovasi komunitas guru inovatif bukan komunitas guru dengan teknologi Microsoft ya kami memang pakai teknologi Microsoft tapi kata kuncinya ada di inovasi kalau hanya pakai teknologi tapi tidak punya inovasi tidak akan terjadi perubahan dan tidak akan menjadi sesuatu hal yang bermanfaat saya pakai teknologi sejak zaman saya pertama mengajar hampir 20 tahun lalu teman-teman semua 20 tahun lalu saya mulai pakai teknologi karena saya kebetulan kuliahnya memang IT dan saya bekerja di sekolah jadi ingin mencoba menggunakan teknologi tantangannya saat itu belum terlalu banyak orang orang di sini artinya guru-guru dan kepala sekolahnya melek IT dan mau pakai anak-anaknya cenderung lebih melek IT tapi belum semuanya punya komputer dan semuanya punya internet jadi memang lebih lambat akhirnya penggunaan teknologinya lebih ke persiapan saya mengajar sendiri atau membuat bahan ajar sendiri sudah hanya sebatas itu nah sepanjang perjalanan waktu banyak yang sudah punya akses kepada teknologi dan 5 tahun terakhir ini kalau dilihat kementerian pendidikan dan juga pemerintah daerah banyak yang sudah memberikan bantuan komputer untuk para sekolah rasanya sekarang sudah menjadi waktu yang paling apa paling tepat untuk belajar memaksimalkan penggunaan teknologi ini jangan hanya dipakai sebatas untuk ujian untuk siswa saja tapi tidak bermanfaat lagi karena kalau saya lihat ini teman-teman kayak Mas Yitio Pak Andri Pak Mansur ini masih aktif ke sekolah meskipun siswanya sudah tidak ada karena perangkatnya juga lebih banyak di sekolah jaringan ada dan bisa banyak hal yang dikerjakan dari sekolah banyak inovasi yang bisa dilakukan nah ini yang kami harapkan agar tidak sebatas menjadi tidak hanya menjadi pengguna teknologi saja tapi kami ingin inovasi-inovasi baru lahir dari karya teman-teman semua di sini saya percaya semua guru di Indonesia itu punya potensi semua yang kalau di sini itu sudah prestasi masing-masing di tingkat dunia mulanya juga sama dari menjadi guru di sekolah di berbagai daerah di Indonesia tidak semuanya dari Jawa Pak Mansur dari Sulawesi Selatan Mas Yitio dari Pak Andri dari Ponorogo dan masih ada lagi dari beberapa daerah di Indonesia kami ingin punya komunitas yang lebih mewakili Indonesia kenapa setiap tahun tugas saya salah satunya adalah mencari guru paling inovatif se-Indonesia untuk saya bawa dan saya ikutkan di forum internasionalnya Microsoft nah setiap tahun kebanyakan masih dari daerah Jawa tapi beberapa tahun terakhir sudah mulai dari daerah luar Jawa nah harapannya bisa lebih banyak lagi yang mewakili Indonesia dengan kebudayaan dengan cara belajarnya dengan inovasi-inovasinya Anda bisa melihat Indonesia ini tidak hanya sebatas Pulau Jawa saja itu salah satu tujuan kenapa kami ingin mengembangkan komunitas ini sejauh jauhnya seluas-luasnya dan tidak hanya di kota-kota besar semua teman-teman fellows ini lokasinya tempat itu cukup jauh dan ada memang yang di kota besar tapi lebih banyak yang di luar kota besar jadi jangan pernah takut teman-teman dengan era daring sekarang apalagi harus work from home home learning school learning sorry home learning dan school from home apapun itu namanya kita semua punya kesempatan yang sama yang kami cari inovasi kreativitas dan apa ceritanya teman-teman saya butuh cerita ini agar kami bisa bawa juga ke Camdikwood jadi saya share sedikit bahwa Microsoft Indonesia sejak 16 Maret kemarin sejak mulai dinyatakan PSBB dari DKI sebelum semua daerah ikutan PSBB kami sudah mulai work from home dan memberi pelatihan semuanya dari rumah kami masing-masing jadi kegiatannya serba daring ada online consultation ada webinar ada talk show dan pesertanya itu total-total sudah sampai belasan ribu dan jumlah siswa jumlah guru yang terbantu itu sudah sampai puluhan ribu nah ketika ini kami laporkan ke kementerian mereka terkejut mereka tidak sangka kami bisa membantu sejauh itu dan sebanyak itu dan serutin itu nah ini juga rencananya kami ingin laporkan ke kementerian pendidikan bisa lewat dirjen GTK bisa lewat pos datim ataupun nanti ketika kami ada laporan lagi ke mas menteri ini bisa kami ceritakan jadi nanti bagian dari tugasnya teman-teman semua adalah membuat sway dan membuat portfolio silahkan diceritakan juga dalam sway itu boleh ditambahkan lagi tidak hanya satu sway tapi bercerita juga apa yang sudah terjadi apa yang sudah dilakukan inovasi yang di cetuskan DRS itu dan dampaknya seperti apa sih ini yang kami ingin cari tahu dan ingin kami ceritakan ke seluruh dunia saya kalau bercerita ini ada ke kementerian itu satu hal tapi saya juga selalu cerita ke komunitas saya di seluruh dunia saya berbagi dengan kolega-kolega saya dari seluruh dunia dan ada beberapa dari mereka yang bertanya bagaimana cara menerapkan ini untuk di negaranya mereka masing-masing bagaimana memulainya bagaimana mereplikanya nah nanti saya ingin juga mengundang teman-teman yang di sini untuk menjadi mentor untuk menjadi coach bagi komunitas guru-guru di negara-negara yang lain ini sudah tawarkan oleh tim Microsoft World Wide Education ke saya saya masih milih-milih dulu masih mikir-mikir nah kalau memang ada yang potensial kenapa tidak saya mau guru Indonesia berjaya juga di seluruh dunia ini yang menjadi salah satu landasan kenapa kami dari Microsoft Indonesia sangat menung kegiatan ini jadi ada tatap muka sorry ada lupa sudah tidak ada tatap muka sekarang tatap mukanya daring semuanya serba virtual jadi sesi webinar daring dan sesi tugas mandiri dan sesi diseminasi semuanya ketika sudah selesai baru kami akan keluarkan sertifikat dengan jam minimal 32 jam kenapa saya bilang minimal kemarin itu ada yang bertanya masalah sertifikat nah saya sedang konsultasi juga dengan tim yang lebih paham mengenai pembobotan jam ini karena biasanya kalau saya buat sertifikat itu asumsi saya hanya ini hanya sekedar 16 jam atau 20 jam tapi ketika dihitung dengan benar mengacu pada pedoman pembuatan sertifikat dengan jam latihan itu ternyata bisa lebih dari 20 karena yang saya bilang 20 itu 20 kali 60 menit padahal tatap muka 20 menit tugas-tugasnya sendiri bisa hampir sebesar itu jumlah jamnya nah ketika dikonversi jadi sangat besar sekali nah harapannya ini bisa disesuaikan dan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua saya paham kalau di Indonesia ini penilaian angka kredit penilaian kinerja itu masih sangat membutuhkan sertifikat jadi itu kami akan upayakan supaya bisa dikeluarkan dan saya janji itu akan bisa dikeluarkan pada tahun ini juga tidak akan melewati tahun 2020 agar teman-teman yang butuh untuk penilaian kinerja bisa langsung menggunakannya tahun ini juga gitu nah itu harapan harapan kami yang satu lagi saya harapkan dari teman-teman yang ikut semua adalah bisa menikmati sesi ini ini sesi pembelajaran yang sangat berbeda dibanding sebelum-sebelumnya kami belum pernah mengadakan seluruh sesi dilakukan secara daring secara mandiri namun saat ini merupakan saat terbaik untuk memulai dan mungkin tidak pernah ada saat yang lebih baik lagi dari saat sekarang ini silakan didalankan dinikmati kalaupun ada yang dirasa kurang sesuai mohon dikabari ke tim panitia dan ke saya juga agar kami bisa belajar dari sesi kali ini belum pernah ada di dunia yang betul-betul melakukan ini semua mungkin beberapa pengecualin hanya model-modelnya universitas terbuka atau Open University itu pun mereka masih punya sesi presidensial atau sesi tatap muka berkala kita kali ini tidak ada sesi tanya jawab atau tatap muka sama sekali tidak diperbolehkan nanti malah jadi masalah ya semoga dari sesi ini apa sesi pelatihan kali ini best pertama teman-teman semua bisa menikmati dan bisa mengembangkan kelas-kelas online yang tidak kalah menariknya atau lebih baik lagi dari apa yang kami sudah lakukan saat ini itu yang dari saya terakhir teman-teman semuanya supaya tidak terlalu lama saya sudah sampai di sini untuk waktu saya kembalikan ke masjidat selaku moderator baik terima kasih Pak Ubat untuk paparannya untuk ceritanya jadi demikian Bapak Ibu paparan dari Pak Ubat mengenai program kita training of trainers renovatif angkatan tahun 2020 baik kita serencana sampai jam 2 Bapak Ibu ini masih cukup jadi saya akan bercerita sedikit ya Bapak Ibu tentang overview program ini ini memang di sesi di sesi live event ini memang tidak tidak kami set untuk Q&A karena Q&A nanti Bapak Ibu pertanyaan-pertanyaan bisa langsung ditanyakan saja ke master trainer masing-masing jadi Bapak Ibu semua sudah kenal master trainer-nya Bapak Ibu sudah berinteraksi sejak hari bahkan sudah sejak seminggu ini Bapak Ibu sudah mengenal master trainer-nya terus kemudian Bapak Ibu nanti silakan berinteraksi baik saya akan menampilkan slide Bapak Ibu nanti bisa tolong slide saya dinaikkan Pak belum muncul Mas sudah muncul ya iya sudah muncul di live show-nya ya Pak ya disini belum kelihatan belum belum oh saya share-nya sebentar oh saya salah klik share Pak atau koneksi saya sudah ada ini sudah loading oke nampaknya slide-nya saya sudah kelihatan Bapak Ibu semuanya jadi beberapa menit ke depan Bapak Ibu saya akan melaporkan ke Bapak Ibu semua tentang pelaksanaan kegiatan ini jadi ini program namanya TOTK Inovatif Angkatan 2020 untuk undangan Master Trainer sudah dikirim untuk undangan peserta sudah ada di Master Trainer masing-masing jadi Bapak Ibu yang membutuhkan surat undangan untuk keperluan pembuatan surat tugas dari instanasi masing-masing bisa kontak ke Master Trainer gitu ya Bapak Ibu seperti yang tadi sudah dikatakan sama Pak Overt dari Microsoft Indonesia bahwa sebenarnya TOTK kita kali ini adalah ingin melengkapi Bapak Ibu untuk membantu Indonesia melatih teman-teman guru untuk mengelola PGG atau pembelajaran jadah jauh dan teman-teman kita se-Indonesia itu bisa mengalami digital transformation jadi begitu Bapak Ibu esensi atau latar belakang dari TOTK kita adalah Bapak Ibu nanti produknya produk akhirnya adalah Bapak Ibu menjadi trainer Bapak Ibu menjadi pelatih artinya ini bukan sekedar webinar sekedar workshop tapi ini Bapak Ibu akan didik oleh master trainer untuk menjadi trainer-trainer atau pelatih-pelatih teman-teman yang lain ini yang saya tampilkan gambar adalah kegiatan-kegiatan Microsoft tahunannya Bapak Ibu ini education exchange dimana semua pengajar akan berkumpul menjadi satu berinteraksi mengelola pembelajaran tanpa batas jadi jadi pembelajaran classroom nah Bapak Ibu akan ke depan tentunya sudah menguasai Microsoft technology dan menunjukkan inovasi-inovasi yang luar biasa di kelasnya masing-masing Bapak Ibu akan lebih sering tentunya berkolaborasi dengan educator-educator di seluruh dunia melalui jaringan Microsoft jadi itu yang akan kita pelajari bersama teman-teman Bapak Ibu kemarin saya sudah kami sudah membagi flyer yang seperti ini Bapak Ibu sudah membaca dan akhirnya saat ini Bapak Ibu sudah ada di sini tahap 1 kita sudah jalani tahap 2 Bapak Ibu sudah jalani nah sekarang kita sudah masuk di tahap ketiga Bapak Ibu jadi pelaksanaan TOT Guru Inovatif 2020 adalah hari ini tanggal 2 dan akan berakhir sesi sinkronnya tanggal 5 Juni jadi ini pelaksanaannya Bapak Ibu ketemu di kelas masing-masing bersama masing-masing dan dalam satu kelas Bapak Ibu itulah kelasnya Bapak Ibu jika Bapak Ibu merasa bahwa kelasnya itu perlu pengurus kelas misalnya ada ketua kelasnya ada apa sehingga ke depan mungkin Bapak Ibu berencana mau reuni atau onboarding Bapak Ibu silahkan ini kan ibarat kita sedang membutuh kelasnya Bapak Ibu dimana koneksinya kita tidak hanya sekedar waktu pelaksanaan ini saja tapi juga tentunya Bapak Ibu nanti ke depan akan banyak berkoordinasi dengan master trainer karena master trainer ini dipilih secara hati-hati dipilih karena kemampuan dan ektos kerjanya yang luar biasa dan dipilih untuk bisa menemani Bapak Ibu mengembangkan satu provinsi di kelasnya masing-masing gitu ya Bapak Ibu nanti yang tahap berikutnya adalah ini apa validasi kelulusan peserta jadi Bapak Ibu nanti mengikuti webinar ini mengikuti workshop ini Bapak Ibu nanti mengerjakan tugasnya tugasnya apa sudah disampaikan oleh master trainer mengerjakan kursus onlinenya kursus onlinenya apa nanti akan disampaikan master trainer juga nah Bapak Ibu menghadiri webinar seperti ini itu wajib mengerjakan tugas pun wajib ya dan mengikuti kursus onlinenya juga wajib jadi nanti sertifikat yang bisa diberikan oleh ini acara ini adalah sertifikat 32 JP minimal minimal ya nanti seperti itu Bapak Ibu nah kalau Bapak Ibu sudah tervalidasi menjadi lulus artinya Bapak Ibu sudah mengikuti webinar workshop Bapak Ibu sudah mengerjakan tugasnya Bapak Ibu sudah mengikuti kursus onlinenya artinya ilmunya Bapak Ibu sudah cukup secara teori kemudian Bapak Ibu diberi kesempatan untuk mendiseminasi program ya saya rasa ini sudah disampaikan oleh master trainer masing-masing ya bahwa karena target akhirnya adalah Bapak Ibu menjadi pelatih pelatih di komunitasnya Bapak Ibu pelatih di MGMP-nya Bapak Ibu mungkin atau pelatih di sekolahnya Bapak Ibu itu makanya kita nanti untuk DOT ini Bapak Ibu tidak akan bisa mendiseminasi program kepada teman-teman ya ini koordinasinya kepada siapa koordinasinya dengan master trainer masing-masing begitu jadi hasil dari DOT ini adalah nanti akan tercipta trainer baru guru-guru penggerak kepala sekolah kepala sekolah penggerak pengawas sekolah pengawas sekolah penggerak yang siap memberikan inspirasi untuk komunitasnya karena komunitas kita gerakannya ini adalah gerakan guru inovatif jadi artinya kita akan menjadi guru-guru yang penuh inovasi guru-guru yang bisa mengembangkan kemampuan kita sehingga apa yang kita punya bisa memberi dampak kepada komunitasnya kita begitu ya Bapak Ibu ya percayakan semuanya kepada master trainer yang luar biasa yang Bapak Ibu bersamai saat ini mereka master trainer kita benar-benar dasyat dan luar biasa sudah teruji Bapak Ibu ya bisa konsultasi dan bertanya jawab saya perlu sampaikan Bapak Ibu ini adalah peserta kegiatan kita jadi Bapak Ibu memang kumpulnya dalam satu kelas ya jadi kita kelompokan ada 63 kelas dari provinsi di Indonesia dari mulai Bali Penggulu Banten Yogyakarta DKI Kuruntalo Jambi sampai di Sumatera Utara pendaftar terbanyaknya dari Jawa Tengah ada 1470 peserta peringkat kedua pendaftar banyak ada di Jawa Timur dan lalu provinsi-provinsi yang lain nah Papua juga ada Bapak Ibu Papua dan Papua Barat itu ada 22 dan 21 peserta dan saya yakin Bapak Ibu dari Papua hari ini ada di sini ya bergabung bersama kita di dalam Grand Opening baik total peserta yang mengikuti kegiatan ini itu 6.980 dan Master Trainer masing-masing wilayah sudah konfirmasi bahwa akan ada penambahan akan ada penambahan peserta jadi ini angka terakhirnya nanti bisa jadi kita akan lebih dari 7.000 peserta ini luar biasa Bapak Ibu ya kalau 7.000 peserta ini nanti semua bergerak semua berbagi semua akan memberi integrasi kepada teman-teman di komunitasnya saya percaya transformasi digital di Indonesia akan segera tercapai dan teman-teman kita teman-teman kita ada banyak hal inovasi-inovasi yang bisa digunakan sehingga pembelajaran jauh ini bukan hal yang bukan masalah lagi untuk teman-teman nah Bapak Ibu untuk kriteria kelulusan semuanya itu Bapak Ibu saya langsung konsultasi kepada master trainer masing-masing tadi sudah saya sampaikan untuk lulus Bapak Ibu harus ikuti webinar seperti sesi yang siang hari ini grand opening dan sesi yang dipagi bersama master trainer Bapak Ibu mengerjakan tugas praktek Bapak Ibu mengikuti mengerjakan kursus online di MEC dan Bapak Ibu meridim code Bapak Ibu mengisi memberikan mengerjakan assignment yang dari master trainer dan Bapak Ibu lulus atau siap melakukan disimulasi program ini kata-kata yang lain ini ya Bapak Ibu tadi sudah saya sampaikan ini ada di panduan jadi panduannya sudah ada Bapak Ibu silahkan download yang sudah diberikan dari master trainer masing-masing jika Bapak Ibu berhalangan majib izin ke trainernya karena menghadiri workshopnya itu adalah wajib Bapak Ibu mengerjakan tugas praktek Bapak Ibu mengerjakan sesi mandiri dan akan memvalidasi portfolio peserta nah ini Bapak Ibu Bapak Ibu akan mendapat sertifikatnya jika Bapak Ibu mendisiminasi atau memberikan ilmu yang sudah diterima teori-teorinya dan mempraktekan teori itu kepada teman-temannya dengan sekurang-kurangnya 20 orang ya untuk kebutuhan akun diseminasi itu akan dibantu oleh master trainer masing-masing atau oleh panitia nanti Bapak Ibu tinggal sampaikan saja ke master trainer-nya masing-masing begitu Bapak Ibu nah baik Bapak Ibu itu adalah gambaran dari si TOT kita jadi Bapak Ibu punya pemahaman punya pengertian yang sama sehingga Bapak Ibu bisa lulus dengan baik di TOT kali ini yang angkatan tahun 2020 dan Bapak Ibu bisa bergabung bersama komunitas guru inovatif Indonesia baik ini bersama kita hari ini sudah bergabung 3.331 attendis ya lumayan banyak ya Bapak Ibu yang bergabung hari ini baik demikian dari saya Bapak Ibu jika ada hal-hal yang mau Bapak Ibu tanyakan itu tidak bisa ditanyakan di sini ya Bapak Ibu tanyakan di sesi bersama Master Trainer ya jadi Master Trainer adalah perwakilan dari Microsoft Indonesia yang akan membantu Bapak Ibu yang akan memberikan support untuk Bapak Ibu memberikan motivasi dan juga penugasan tentunya sehingga Bapak Ibu bisa menjadi Trainer yang baik demikian dari saya mungkin Pak Mansur Pak Adri akan menambahkan sesuatu Pak silahkan Pak saya cukup baik iya baik kalau tidak ada yang ditambahkan berarti grand opening kita akan saya selesai akan kita selesaikan Bapak Ibu terima kasih untuk waktunya terima kasih Bapak Ibu sudah menghadiri grand opening ini dengan 3500 peserta ya Bapak Ibu sesudah ini nanti mengisi daftar kehadiran grand opening sesuai dengan kelasnya masing-masing melalui tautan yang sudah diberikan oleh Master Trainer baik dari saya terima kasih Bapak Ibu untuk kehadirannya saya mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan kata-kata yang mungkin tidak sengaja menyinggung perasaan Bapak Ibu saya mohon maaf live eventnya saya tutup sekarang terima kasih Bapak Ibu selamat menikmati selamat menikmati